Terima kasih telah menonton! Jadi kalau Mas Yudhika menyimpulkan, apa pelajaran yang bisa di-share ke teman-teman yang diluar sana ingin berpartnership ya sebelum kejadian nih? Sebelum kejadian nih teman-teman, jangan sampai kayak saya gitu, kira-kira apa yang bisa Mas Yudhika sampaikan ke mereka? Yang bisa saya sampaikan buat teman-teman UMKM, baik yang kecil maupun apalagi yang sudah besar gitu ya, kalau udah ngomongin partnership ini, sebisa mungkin profesional dalam artian, mau itu teman, mau itu saudara sendiri, mau itu kakak kandung, adek kandung, kakak ipar, adek ipar. Bisnis is business lah gitu. Kalian harus selalu memetakkan itu dan posisinya itu harus legal standingnya harus jelas gitu. Dan harus, bukannya ngajarin untuk negative thinking, tapi berhitung resikonya. Harus selalu berhitung. Saya dulu tidak berhitung resikonya. Karena positive thinking seribu persen. Gitu. Dan nggak pernah punya gambaran, nggak pernah punya pemikiran bahwa, ha? Gue sebagai founder harus keluar dari sesuatu yang udah gue bangun sendiri gitu. Itu bener-bener nggak pernah kepikiran sampai ke sana. Dan terlalu bisa terjadi. Oke, berarti kata kuncinya ada di dalam legal standing ya? Hitam di atas putih ya? Itu karena kalau misalnya sama saudara tuh bisa pecah saudara tuh? Bisa. Bisa pecah saudara betul. Karena masalah bisnis yang tidak tertulis. Katanya oh, katanya kan dia tidak bisa jijikkan ke dasar ruku. Sebenernya legal standingnya sih jelas sih mas. Oh sebetulnya jelas? Sebetulnya legal standingnya jelas-jelas nggak jelas sih sebenernya maksudnya. Tapi ada pembentukan perusahaan dan lain-lain tuh ada gitu kan. Tapi hal-hal seperti pembagian saham, yang salah dulu itu ketika aku sudah punya 18 toko dan ada investor masuk, 18 toko ini nggak dinilai. Jadi yaudahlah gampang aja lah gitu loh. Harusnya ya bener-bener di value. Berapa 18 toko itu value-nya gitu kan. Dan ketika ada investor mau masuk, 30% ya dihitung dari situ. Mendingan konsultasi dululah sama orang yang lebih paham gitu ya? Konsultasi sama orang yang lebih paham. Dan valuasi itu yang dihitung hanya aset. Tangible aja. Tangible. Berupa growback, peralatan, dan lain-lain. Jangan lupa ada intangible asset. Intangible asset itu kan intellectual property yang dimiliki oleh teman-teman UMKM sebagai founder-nya gitu kan. Contohnya kalau di Mas Vika intangible asset yang sudah dimiliki dan ternyata tidak dihitung pada saat itu apa? Merah! Oke, brand-nya. Awalnya, awalnya. Awalnya, bener-bener nggak pernah diomongin gitu soal brand. Kedua, resep! Resep! Padahal resepnya bikin siapa tuh? Enggak nggak bikin ya, saya mas. Resep itu bukan hanya resep ayam. Resep burger-nya, daging patty-nya gitu. Komposisi dan lain-lain gitu. Saus? Sausnya nggak. Sausnya nggak dari... Bikin pabrik. Gitu. Tapi resep-resep itu, dan setelah konsultasi dengan Kemen Kumham ya di Dirjen Haki, itu ternyata bukan hanya merek, bukan hanya resep, tapi juga rahasia dagang. Rahasia dagang itu ternyata nggak bisa lepas dari foundernya. Gitu. Jadi, saya mungkin ya, saya punya pandangan kayaknya menemukan nggak bener-bener faham tentang hal ini. Iya, betul. Ini harus... Saya sendiri gua baru tahu. Pas dikatahunya kapan? Iya, pas kejadian. Bener kan? Pas kejadian. Maksudnya pas kejadian itu baru konsultasi hukum lah dari sisi legalnya gitu. Baru bicara ke sana kemari gitu. Baru nanya dari temen-temen soal patent, nanya soal ini, soal itu, gitu-gitu kan. Kenapa penyesalan selalu datang terlambat? Karena pendaftaran duluan. Iya, temen-temen ya, sebelum itu terjadi, kejadian ini, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, mendingan lengkapin dulu ilmunya gitu. Iya, pokoknya dalam partnership, meskipun itu sama temen tadi itu, itu garis bawah yang harus di bold banget gitu ya. Jadi meskipun kedengerannya, bahkan suami istri pun bisa terjadian gitu kan. Bisnis kejadi suami istri tapi akhirnya pecah gitu kan, bisa terjadian juga gitu. Jadi bener-bener harus digaris bawahin deh gitu. Makanya bisnis is bisnis gitu kan. Bukan bermaksud untuk memecah belah atau apa. Iya, betul, betul. Nah, ini cerita-cerita tentang pembagian saham, saya jadi tiba-tiba teringat. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, sempat ramai yang mentor saya juga membahas itu tentang yang namanya Coach Coach Hutahai. Oke. Coach Coach abal-abal itu. Yang tau-tau datang ke sebuah bisnis, niat mau memperbaiki sebuah bisnis dan minta saham. Oh iya, aku malah gak denger mas. Itu rame banget tuh. Gawat banget. Iya, oknum lah, oknum ya. Itu oknum yang melakukan itu. Ada yang sampai mau merelakan. Padahal, nah ini menurut saya perlu hal-hal kayak begini nih. Iya. Tentang saham, pembagian saham dan lain-lain. Iya. Bahaya banget itu ya. Iya, bahaya banget itu. Betul, betul. Saya baru, baru, bahkan saya denger nih ya. Yang pernah saya denger adalah permintaan ini sampai di atas 50% sampai sudah di saham mayoritas. Gawat. Gawat. Ini salah satu pesanku juga buat teman-teman UMKM gitu ya. Kalian, teman-teman UMKM sebagai founder, sebisa mungkin, jangan sampai kehilangan saham mayoritas. Jangan sampai kehilangan saham mayoritas? Menurutku sih begitu. Oke. Gitu. Tapi nggak tahu ya kalau, kalau kayak Pak Nadiem Makarim. Kamu nggak kesilitan? Kan itu udah beda banget. Dia kan cuma tinggal beberapa persen. Ya, permainannya beda aja. Permainannya beda gitu. Mungkin kalau di level UMKM gitu kan. Karena yang punya roadmap, yang punya blueprint, itu kan founder kan. Yang punya pemikiran. Yang punya pemikiran. Itu kan founder gitu kan. Ketika saham mayoritasnya nanti dikuasain oleh investor, investor dan investor tidak inline sama blueprint, roadmap gitu kan artinya malah jadi kemana-mana. Bisa jadi malah mulai dari nol gitu loh. Malah mulai dari nol karena si founder itu udah setengah jalan misalkan. Udah 70% arahnya kesini gitu. Itu kan kacamatanya si founder kan. Betul. Si investor kan mungkin ngeliatnya berbeda gitu. Karena nggak berdiri pada kacamata yang sama. Gitu. Ketika si investor udah kecamur soal operasional dan apalagi menguasai saham mayoritas. Ya udah. Foundernya mau ngapain. Gak bisa apa-apa. Mulai dari... Catat teman-temannya. Catat tuh. Keputusan-keputusan strategik di atas. Itu mulai dari kebijakan pemakaian keuangan misalkan. Kebijakan keuangan, kebijakan investasi. Itu penting banget. Itu penting banget. Gitu. Itu harus hati-hati sih. Makanya pentingnya belajar gitu seperti ini. Supaya tahu.